Kisah Santa Genoveva Santa Genoveva adalah seorang gadis petani yang adil dan berani yang lahir sekitar tahun 422 di Natare, Perancis dari seorang pria bernama Severus dan seorang wanita bernama Gerontia Ketika Genoveva baru berusia 7 tahun, Santo Jeremanus Uskup Auksefer mengunjungi Natare dalam perjalanannya ke Inggris Selama berada di sana, banyak orang berbondong-bondong untuk menerima berkahnya Genoveva muda berdiri di tengah-tengah kerumunan yang telah berkumpul di sekitar Abdi Allah yang memilihnya dan meramalkan kesuciannya di masa depan Atas permintaannya, Uskup Suci membawanya ke sebuah gereja ditemani oleh semua umat beriman dan menguduskannya kepada Allah sebagai seorang perawan Keesokan harinya, Jeremanus bertanya kepada Genoveva Genoveva, apakah engkau ingat janji yang engkau buat kepada Tuhan? Ia melakukannya dengan menyatakan ia akan selalu memenuhinya dengan setia Kemudian, dia memberikannya mendali kuning yang berukir salib untuk selalu dikenakan di lehernya sebagai pengingat akan pentabisannya yang dibuat dari dirinya sendiri kepada Tuhan Ia memerintahkannya untuk tidak pernah memakai gelang, talung, atau perhiasan lain untuk menghindari jatuh ke dalam kesombongan Didorong oleh Uskup Jeremanus, Genoveva mendedikasikan hidupnya untuk doa, praktik pengabdian, dan tindakan penebusan dosa Ketika ia baru berusia 15 tahun, ia bertemu dengan Uskup Paris dan memintanya agar ia dapat menjadi seorang biarawati Mulai saat itu, ia juga mulai berdoa terus-menerus dan berpuasa sebagai tanda pengabdiannya yang penuh kepada Tuhan Setelah kematian orang tuanya, Genoveva melanjutkan untuk tinggal bersama neneknya di Paris dan melakukan perjalanan berbagai iman, melakukan tindakan amal, berdoa untuk orang sakit, dan bernubuat Cara hidup kekristenannya yang penuh dedikasi, dipenuhi dengan tanda-tanda roh kudus yang bekerja melalui dirinya Tanda-tanda pekerjaan roh kudus yang menyertai wanita muda yang kudus ini termasuk mujizat dan ramalan yang diilhami secara rohani Ia sering mendapat penglihatan tentang malaikat surgawi dan orang-orang kudus Namun, ketika ia membagikan penglihatan dan pengalaman Tuhan, orang-orang mulai menentangnya Mereka menyebutnya munafik dan menuduhnya sebagai visioner palsu Bahkan mereka bertekad untuk menenggelamkannya di lautan api Namun, Uskup Jeremanus campur tangan dan membungkam mereka yang menuduhnya membuat pernyataan palsu dan menganiayanya Kemudian, Genoveva ditunjuk oleh Uskup untuk menjaga kesehatan para perawan yang disucikan Ia melakukannya dengan setia dan membantu pemimpin mereka ke tingkat kekudusan yang lebih besar saat mereka semakin dekat dengan Yesus Genoveva memiliki pengaruh besar atas Childeric, Raja Galia yang mengambil alih Paris Selama masa ketika Paris menderita kelaparan hebat, Genoveva melakukan perjalanan dengan perahu ke Troyes Dan membawa kembali perahu dengan penuh jagung Dari suatu bala tentara ganas, Genoveva tampil Ia membangkitkan semangat warga kota agar mengandalkan Tuhan Ia mengatakan bahwa jika mereka melakukan mati raga, mereka akan dibebaskan Orang-orang percaya dan melakukan apa yang dikatakannya Dan bala tentara Hun yang ganas sekonyong-konyong berbalik kembali Mereka tidak menyerang kota sama sekali Santa Genoveva mengamalkan belas kasih dan ketaatan kepada kehendak Allah setiap hari sepanjang hidupnya Bukan hanya pada waktu kesesakan, tak pernah ia menyerah dalam melakukan sebanyak mungkin kebajikan Kesetiaannya kepada Yesus dan keberaniannya adalah karunia-karunia istimewa Yang menjadi kesaksian hidup yang ditinggalkan Genoveva bagi kita Salah satu cara terbaik yang dapat kita lakukan bagi negara kita adalah berdoa bagi para pemimpin negara Kita memohon pada Tuhan untuk membimbing mereka demi kebaikan kita semua Santa Genoveva memberikan teladan kesetiaan dan keberanian dalam mengandalkan Tuhan Teristimewa dalam masa-masa sulit di negaranya Berdoa bagi para pemimpin negara merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan bagi negara kita Memohon kepada Tuhan agar membimbing mereka dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat bagi kebaikan kita semua Santa Genoveva meninggal pada usia 89 tahun pada 3 Januari 512 Peninggalannya terbungkus oleh St. Eligius di sebuah kuil emas perak buatan tangan sekitar tahun 630 selama bertahun-tahun Orang-orang Normandia menghancurkan gereja berkali-kali setelah dibangun kembali sekitar tahun 856 Relik Santa Genoveva dikembalikan dan keajaiban mulai terjadi Membuat gereja ini terkenal di seluruh Perancis Paris mengalami bukti salvaat Santa Genoveva dalam banyak kesempatan Keadilan yang paling terkenal adalah keajaiban desardens atau demam yang membakar Pada tahun 1129, demam hebat melanda kota dan para dokter tidak dapat menghentikan orang-orang dari kematian Kuil Santa Genoveva dibawa dalam prosesi ke katedral Dan selama upacara, mereka yang menyentuh kuilnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan Di seluruh kota tidak ada lagi orang lain yang sakit Semua yang sakit sembuh dan hanya tiga orang yang meninggal Paus Innocent mengunjungi kota itu pada tahun berikutnya Dan meminta agar festival tahunan diadakan untuk memperingati mujizat setiap tahun pada tanggal 26 November Tujuannya seperti yang selalu terjadi pada praktek-praktek semacam itu adalah untuk menjaga iman mereka tetap hidup Dengan meningkatkan umat beriman bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan orang-orang yang berdoa dan mendekat kepadanya Santa Genoveva adalah Santa Perindung Paris Ia sering digambarkan mengenakan gaun panjang yang mengalir dengan mantel menutupi bahunya Dan sering ditampilkan dengan sepotong roti Hal itu mewakili kemurahan hatinya terhadap mereka yang membutuhkan Hari rayanya dirayakan pada tanggal 3 Januari Demikian kisah dari Santa Genoveva Yang memberikan teladan kesetiaan dan keberanian dalam mengandalkan Tuhan Yesus Teristimewa dalam masa-masa sulit di negaranya Semoga kisah ini juga dapat menginspirasi kita semua Sampai jumpa lagi bersama saya Benedikta Salam Sukacita Sampai jumpa lagi bersama saya Sampai jumpa lagi bersama saya